Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video belajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas latihan tentang KPK dan FPB dengan menggunakan faktorisasi prima. Faktorisasi prima ini seperti yang sudah kita pelajari, ini menggunakan konfactor. Kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Yang pertama di sini sudah ada soal yaitu KPK dan FPB dari 15 dan 18. 15 dan 18 kita buatkan formon faktornya, sehingga di sini menjadi ada angka 15 itu bisa dibagi 3 dan 5. 3 x 5, 15. Ini sudah bilangan prima ya, maka tidak bisa lagi diperpanjang atau dibagi lagi. Maka faktorisasinya adalah 3 x 5. Ini faktorisasi dari 15. Sekarang yang 18. 18 itu bisa dibagi 2, hasilnya adalah 9. 9 bisa dibagi 3, hasilnya adalah 3. Nah, kalau kita lihat pada penjelasan di contoh ini, faktorisasi ini adalah 3 x 2. 3 kuadrat disini artinya 3 x 3 x 2. Seperti ini ya. Maka kalau kita akan mencari FPB, berarti kita mencari faktor prima yang ada di kedua binangan. Nah, kita tulis di sini saja supaya sudah ya, 3 x 3 x 2. Nah, ini dari faktorisasi dari 15 dan 18 itu, yang merupakan FPB-nya adalah 3. Karena ini, yang berpasangan dan sama ada di kedua binangan. Kemudian, FPK-nya. Untuk FPK, itu berarti mengalihkan semua bilangan. Jadi, kalau cara untuk FPK adalah 3 x 3 dulu boleh, 5 dulu boleh, x 2, x 5. 3 x 3, nah ini 3 x 3, x 2, x 5 ya. Kemudian, kita kalikan 3 x 3, 9, 9 x 2, 18, 18 x 5. 18 x 5, 18 itu 10 dan 8. 10 x 5, 50. 8 x 5, 40. Jadi, 50 tambah 49. Itu salah satu cara menghitung cepat ya. Jadi, jawabannya adalah ini. Anak-anak bisa menggunakan cara yang sudah dipahami saja. Bukan ini lebih mudah dipahami ya. Masuk peranggung. Masih takkan menggunakan makat ini. Itu sebenarnya nanti ada cara yang lain lagi. Oke, kita lanjut ke soal kedua. KPK dan FPB dari 24 dan 48. 24 itu bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 12. 12, 12 dibagi 2. Hasilnya 6. 6 dibagi 2. Hasilnya 3. Kalau sudah 3, berarti ini benar-benar 5 wangkat. Tidak bisa dibagi lagi ya. Kemudian, 48. 48 itu bisa dibagi 2. Hasilnya 24. 24 itu dibagi 2. Hasilnya 12. 12 dibagi 2. Hasilnya 6. 6 ini masih bisa dibagi 2 lagi ya. Tidak bisa di sini saja. 3. Jadi, ini ada yang kurang. Nah, baru kita tuliskan faktorisasinya dulu. Faktorisasinya prima dari 24. Kita tulis di sini saja untuk nomor 2. Faktorisasinya prima dari 24 adalah 2 x 2 x 2 x 3. Faktorisasinya prima dari 48 adalah 2 x 2 x 2 x 2 x 3. Kita cari FPB-nya. FPB itu adalah yang sama. Berarti, 1, 2, 3. Ada 3 yang sama ya. Maka, FPB-nya adalah 2 x 2 x 2. Sama dengan 2 x 2, 4 x 2, 8. Jadi, FPB-nya adalah 8. Sedangkan FPB-nya ini semuanya dikalikan. Jadi, untuk FPB-nya 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3. 2 x 2 x 4 x 2 x 8. 8 x 2 x 16. 16 x 3 adalah 30. Ditambah 18. Jadi, 48. 48. 48. Dikali 3. 120. Ditambah 24. 144. Ini kalau tidak berjaya bisa dikodret. 48. 16. 16 x 3. 14. 14. 14. 18. 18. 18. 19. 18. 18. 19. 19. 19. kita bahas di video sebelumnya ya oke kita akan lanjut dulu selamat menikmati 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 selamat menikmati